PUNCAK KARIER MILITER JOKO SANTOSO Puncak karier militer Joko Santoso di Angkatan Darat sampai pada Panglima TNI yang diimbangnya pada 2007 hingga 2010. Pada saat menjabat sebagai Panglima Kodam Patimura, Joko juga menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan yang meredam konflik di Maluku pada 2002 hingga 2003. Setelah itu, dia menjadi Pangdam Jaya hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebelum menjadi Panglima TNI. Tak cuma di militer, Joko juga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Bulu Tangkis pada 2010 hingga 2012. Kemudian Joko beralih ke karier politik dengan menjadi Tim Pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada pemilihan Presiden 2014. Dan Joko masuk dalam struktur Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang diketuai Prabowo. Berlanjut di politik, Joko Santoso kemudian menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Ikut dalam setiap pertemuan dengan Prabowo serta Tim Koalisi Prabowo-Sandi. Tim Liputan Kompas TV Ketua Tim Maui Terima kasih.